Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat pagi Bagi penonton dimanapun Anda berada Dan kebetulan sekarang saya sudah kerja sawah Dan saya ingin membagikan trik-trik Bagaimana caranya Anda harus Memilih bibit saat Sebelum bibit itu ditanam di sawah Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Ketika Anda memilih bibit Anda siapkan air Dan masukkan garam Dalam air itu Garamnya jangan terlalu banyak Setelah itu Dan Anda masukkan bibit itu ke dalam Air garam Yang telah tersedia Dan Anda akan melihat Dimana bibit yang baik akan tenggelam Dan bibit yang tidak baik akan mengapung Dan pada saat itu Anda silahkan buang bibit yang Mengapung Karena itu bibit yang Kurang bagus Dan setelah Anda memilih bibit yang tenggelam Bibit yang tenggelam itu Anda rendam Di dalam air Satu hari, satu malam Maksudnya satu siang, satu malam Setelah Anda rendam Satu siang, satu malam Dan Anda angkat bibit itu yang telah Anda rendam Dan Anda biarkan bibit itu Boleh Kena Angin Sampai Air Yang melengket pada bibit itu Bisa kering Tapi tentunya bibit itu Lembab Dari Dalam Dan setelah itu Anda siap Menaburkan bibit itu Di Sawah Saya akan menunjukkan Bagaimana hasilnya Anda memilih bibit yang bagus Dan bibit yang Kurang bagus Ini saya akan menunjukkan Ini Adalah bibit yang telah dipilih Anda lihat sana Bibit yang telah saya pilih Lagi Saya akan menunjukkan Ini Ini adalah bibit yang saya pilih Sebelum ditanam Saya telah rendam di dalam air Garam Sehingga yang bagus itu Tenggelam di dalam air Dan yang tidak bagus Mengapung Dan hasilnya seperti ini Dan kita melihat Lagi Bibit yang Saya tidak Rendam di dalam air Garam Kita akan melihat Baik Anda bisa lihat Ini bibit yang Tidak direndam di dalam air Garam Dan Disitu terlihat Ternyata Air garam dapat Menolong Membantu Kita bisa memilih Bibit yang terbaik Sebelum kita Menanam di sawah Jadi saya lihat Setelah saya berusaha Untuk Merendam bibit itu Dengan air garam Sebelum Memilih bibit Dan setelah saya rendam Dengan air garam Ternyata bibit yang bagus itu Tenggelam di dalam Air garam Dan yang Tidak bagus Mengapung Yang bibit yang bagus Tentunya memiliki Kualitas di mana Daya tahan Tubuh Daripada bibit itu sendiri Bagus Sehingga ketika Mungkin Pada saat ditanam Ada hama yang menyerang Tetapi Tidak akan terlalu Berdampak Yang negatif Terhadap Padi itu Kita melihat yang di sebelah Yang saya Rendam dengan air garam Ini Anda boleh lihat Nah ini Ini bibit yang di sebelah Yang saya rendam Dengan air garam Sebelum saya Menanam di sawah Jadi Kita bisa lihat Bagaimana Kualitas Kualitas daripada Bibit itu sendiri Pada saat Kita memilih Bibit padi Sebelum kita menanam Di sawah Sekali lagi Saya tunjukkan Ada dua Yang saya tidak rendam Di air garam Ini kita lihat Di sebelahnya Ini Ini ditanam Pada waktu yang sama Hari yang sama Kiranya Tutorial ini dapat Menolong Anda Untuk memahami Bagaimana caranya Memilih bibit Secara manual Yang terbaik Sebelum Anda menanam Di sawah Intinya bahwa Yang pertama Adalah Memilih bibit Yang terbaik Dengan cara Merendam Di dalam air garam Tapi pada saat Anda Masukkan garam Ke dalam air Melarutkan Garam Ke dalam air Janganlah terlalu banyak Secukupnya saja Penting ada Asin-asinnya sedikit Setelah itu Bibit yang bagus Akan tenggelam Dan bibit Yang tidak bagus Sentunya akan Darah Mengapung Dan yang semua Yang mengapung Itu Anda boleh buang Setelah itu Anda rendam Satu siang Satu malam Bibit yang telah Tenggelam itu Di air Biasa Di air tawar Jangan di dalam air garam Karena Air garam Hanya sebagai penyaring Untuk Anda bisa memilih Bibit mana yang terbaik Jadi Anda rendam Di dalam air Satu siang Satu malam Setelah itu Anda angkat Bibit itu Anda Keringkan Dan satu hari Kemudian Anda tinggal menanam Di sawah Terima kasih Kiranya tutorial ini Bermanfaat Bagi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton